Mas Gaston adalah salah satu orang yang sangat kritis sama film dan film Indonesia dan cukup punya keberpihakan kepada perkembangan film di Indonesia yang menurut saya bagian penting dalam perkembangan cinema kita saat ini Nah untuk sedikit kasih gambaran ke kawan-kawan geografi Mas Gaston ini saya akan sedikit bacakan siapa Gaston Suhadi Gaston Suhadi lulus dengan gelar doktor bidang film di kajian media film dan jurnalistik dari Monash University dan fokus pada perkembangan riset berkaitan dengan film-film Asia Timur dan Indonesia khususnya beberapa sutradara Indonesia seperti Teguh Karya, Asur Sani, dan Usmar Ismail dia juga seorang aktivis perhimpunan pelajar Indonesia di Australia yang juga yang menggagas dan menggelar festival film Indonesia di Melbourne dan tahun 2017 merupakan keempat kalinya dia menjadi juri kategori kompetisi film pendek di festival film Indonesia di Melbourne dia juga salah satu penggagas Real Osling Short Film Competition dan yang mengatur tur pemutaran festival film di Jakarta Bandung, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Denpasar, Robolingo atau lebih gampangnya disebut Bioskop Keling sedikit itu biografi Mas Gaston hari ini secara khusus kami memang mengundang Mas Gaston untuk bicara tentang apa tentang apa cinema Indonesia di dalam sejarahnya kami di forum lenteng dan kawan-kawan memang agak kesulitan akan mencari para sekolah para yang ekspert di bidang yang memang mengetahui banget tentang film-film Indonesia nah saya baru sadar bahwa Gaston Suhadi salah satu kita bisa anggap ekspert di bidang salah satu sutradara yaitu Tugu Karya dan buat saya ini sebuah perlu kita gali dari Mas Gaston dan apa saja yang bisa kita ketahui tentang sosok surradara legendaris Tugu Karya mungkin kita bisa tahu lebih banyak tentang bagaimana dia bercerita bagaimana dia estetikanya mungkin disini kita bisa sharing lebih banyak dan mungkin pengalaman buat teman-teman komunitas mungkin kita mulai saja Mas Gaston silahkan waktu nanti juga ada sesi tanah jawab ya ya terima kasih Mas Zalvij atas pengantarannya saya bisa dengar keras mas ya baiklah selamat siang teman-teman komunitas selamat siang terima kasih telah mengundang saya disini untuk sharing sedikit mengenai Tugu Karya jadi saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi mengenai Tugu Karya dengan spesifik film yang untuk ditonton adalah secangkir kopi pahit ya ya saya memang menulis mengenai Tugu Karya untuk PC saya ya jadi itu fokus saya memang cuman kalau dibilang ekspert ya ya apa ya bukan ini ya bukan mungkin bukan salah satu bukan bukan satu-satunya ya dan apa yang saya tulis mengenai atau yang akan saya bicarakan mengenai Tugu Karya adalah apa yang saya tahu dan tentu saja pengalaman menonton saya yang akan saya sharingkan atau saya bagikan kepada teman-teman semua disini ya jadi kalau kita berbicara mengenai masalah pengalaman menonton ya dalam hal ini secangkir kopi pahit ya yang akan kita bicarakan nanti saya pikir kemarin sudah saya berikan kepada sudah saya mintakan kepada Mas Yuki Mas Yuki minta apakah ada satu film khusus dari Tugu Karya yang bisa ditonton oleh teman-teman komunitas agar kita bisa berdiskusi disini maka saya memilih secangkir kopi pahit yang merupakan salah satu film terbaik Tugu Karya dan untuk saya secangkir kopi pahit adalah salah satu salah satu yang terbaik ya atau mungkin yang terbaik secara kalau saya bilang secara filmis secara sinematis gitu ya karena di dalam film tersebut dia mencoba menggabungkan atau menyempurnakan apa yang telah dia lakukan di film-film sebelumnya nah jadi pengalaman menonton saya ini mungkin bukan satu-satunya saya yakin setelah teman-teman komunitas menonton teman-teman komunitas itu menonton film Tugu Karya maka juga punya satu pengalaman yang bisa dibagikan kepada saya juga juga saya patut juga ya dan memang kenapa saya bilang seperti ini karena saya sependapat tadi memang dengan Mas Javits bahwa kepustakaan mengenai film Indonesia tapi yang sangat spesifik yaitu yang berbicara secara khusus mengenai sutradara ya case by case gitu ya itu sangat minim ya apa yang saya lihat selama ini dalam kajian film Indonesia adalah satu pandangan yang umum ya mengenai film Indonesia kemudian perkembangannya perjalanannya dari masa ke masa jadi semacam sejarah ya yang walaupun menyentuh beberapa nama sejak zaman lampau ya seperti Usmar Jumail tapi yang saya tahu sangat tidak-tidak sangat sedikit yang mencoba membahas secara spesifik karya-karya sutradaranya jadi ketika saya diharuskan menulis tesis mengenai film Indonesia saya yang saya inginkan adalah menulis mengenai seseorang ya sutradara film Indonesia nah disini saya juga mengalami kesulitan ya karena siapa dengan siapa saya harus memulai ya penulisan mengenai sutradara Indonesia ini karena begitu banyak nama disitu ada Arifin Sinur Cuman Jaya Kemunus Marismail dan lain sebagainya yang sangat banyak jadi saya harus saya harus memilih satu diantara puluh nama ini ya jadi ya saya tidak punya alasan yang mungkin cukup kuat ya untuk untuk mengapa saya memilih Teguh Karya kenapa tidak memilih Cuman Jaya misalnya ya saya mulai dengan seseorang yang mungkin cukup dikenal itu aja ya dan film-filmnya juga banyak mendapat di festival film Indonesia jadi entry saya masuk atau alasan saya masuk memilih Teguh Karya untuk bahan tulisan saya adalah sesederhana itu sesimpel itu sepopuler itu tentu saja Teguh Karya tidak bisa ditulis sekali harus mendapat ulasan berkali-kali yang khusus secara spesifik itu mengulas film-film dia demikian juga sutradara-sutradara yang lain juga perlu mendapatkan perhatian kenapa perlu dilakukan penulisan atau penulisan ulang mengenai sutradara-sutradara Indonesia secara spesifik individu-individunya karena kalau kita hanya melihat film Indonesia secara dari atas dari atas secara umum maka sebetulnya kita kurang mendapat satu pandangan yang spesifik satu pengalaman yang spesifik bagaimana mereka-mereka ini berjuang dalam kesehariannya berkutat untuk membuat film-filmnya karena menurut saya begitu mudah untuk mengaitkan film Indonesia dengan politik film Indonesia dengan dengan yang lainnya dengan bidang lainnya seperti yang banyak sekali dilakukan tapi saya rasa juga perlu terus juga dilakukan rajian yang spesifik terhadap sutradara-sutradara sutradara-sutradara itu secara individu karena dengan begitu kita bisa mendapatkan satu satu gambaran yang lebih jelas lagi mengenai apa yang mereka lakukan jadi dan memang sangat ya sekali lagi saya setuju bahwa itu masih belum atau jarang sekali dilakukan kita kita belum pernah punya kajian yang sangat spesifik menyeluruh mengenai Arifin Senur atau Syuman Jaya atau bahkan Usmar Ismail yang betul-betul menukik ke dalam selama ini yang kita dapat adalah hal yang sangat general sekali mengenai mereka dan keterkaitan mereka dengan hal yang lainnya malah di luar film mungkin semacam itu jadi siang ini saya memulai dengan Deguh Karya untuk masuk ke dalam ke dalam pembahasan yang lebih spesifik lebih 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 detail lagi lebih spesifik lagi mengenai filmnya adalah bagaimana kalau saya saya sudah memulai dengan sedikit biografi ya mungkin teman-teman komunitas ya pernah mendengar ya pernah membaca biografi Deguh Karya tapi coba saya tidak tahu apakah semuanya juga pernah secara intens membaca biografi Deguh Karya karena dengan melihat atau membaca biografinya mungkin kita mendapat gambaran ya mengapa dia membuat membuat film-film ini ya macam itu nah posisi Deguh Karya dalam dalam sejarah filman Indonesia itu memang bukan bukan salah satu pionir ya bukan salah satu generasi 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 seperti Usmar Ismail ya beliau mulai memasuki industri perfilman Indonesia di awal di awal tahun 70-an sebelum itu sudah pernah juga bekerja bekerja dalam sedikit film ya terutama sebagai kru dan kemudian juga sebagai aktor yang bukan aktor utama tapi kemunculan atau langkah pertama yang patut dicatat dari terjunya Deguh Karya ini dalam perfilman Indonesia adalah ketika dia dengan teater populer itu membuat film pertamanya yang berjudul Wajah Laki-Laki yang bersama teater populer pada tahun 71 ya pada awal tahun 70-an ini terjadi satu usaha untuk kembali membangkitkan industri perfilman Indonesia yang sempat terpuruk pada pada pertengahan tahun 60-an ya dengan adanya peristiwa 65 dan rivalitas atau persaingan perseturuan antara partai politik dan pemerintah dan kemudian ada usaha boycott dan sebagainya itu maka produksi film Indonesia itu mengalami penurunan yang sangat drastis nah setelah peristiwa 65 itu lewat dan kemudian ada transisi pemerintahan dari order lama ke order baru maka order baru mencoba kembali membangkitkan industri perfilman yang sempat terpuruk itu nah beguh karya saya nilai dengan teater populernya dengan usaha yang dilakukan pada tahun 70-an itu dan perlahan-lahan selanjutnya adalah salah satu sutradara Indonesia yang ikut membantu kebangkitan tersebut ya melalui film-film yang dibuatnya dengan film-film yang menurut dia baik ya secara kualitas karena menurut teguh menurut Pak Isbah Yusat Tiran yang saya baca di saat itu film-film Indonesia ini dibuat dengan dengan satu dengan satu arahan bahwa kuantitas yang penting daripada kualitas ya karena jadi kualitaslah yang yang polisi saat itu lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas dengan dengan memang dengan memang satu satu tujuan agar agar film-industri perperilman Indonesia itu kembali bangkit dalam usaha untuk juga bertahan ya dari arus deras masuknya film-film dari luar masuknya film-film Hollywood ya jadi ada semacam apa ya tradisi bikin film asal jadi pokoknya laris dan sebagainya yang yang mana memang itu yang mana memang menarik ya bagi para producer film baru saat itu terjun ke dalam industri perfilman di Indonesia jadi pada saat itu industri perfilman di Indonesia memang menawarkan satu kondisi yang sangat menarik sekali yang sangat menarik sekali dari segi keuntungan ya jadi maka terjunlah produser muncullah produser-produser film baru kemudian juga sutra-sutra muda yang baru ini mungkin menjadi satu hal dimana disamping itu juga kualitas sumber daya manusia dalam perfilman itu memang tidak tergarap dengan baik karena belum ada sekolah film ya IKJ baru baru pada awal-awal berdirinya apa yang kita punya adalah sekolah teater dan sebagainya ya jadi dan kru-kru film itu juga mempunyai pengetahuan atau teknik membuat film yang saya rasa belum baik sangat disamping pemasan yang juga masih kurang jadi dengan dengan pengalaman ya teaternya sendiri yang coba dia cara kerja ya yang coba dia aplikasikan dalam kerja membuat film maka Kedukarya mencoba membuat 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 film pertamanya dan memang bagi teater populer dan teguh karya sendiri sebetulnya terjunya mereka ke dalam dunia film itu juga bukan karena dalam usaha untuk apa ya dalam usaha untuk memerangi atau apa ya menyaini film-film dari luar negeri tapi juga karena tuntutan ekonomi yang tidak mereka dapatkan artinya untuk untuk biaya kehidupan sehari-hari mereka tidak tidak dapat bertahan hanya dengan berteater jadi mereka terjun ke film juga karena didrive oleh alasan ekonomi jadi saya rasa saya singkat saja mengenai bagaimana atau jangan saya secara umum tentang siapa tentang bagu karya itu dalam dalam kaitan dengan sejarah film Indonesia secara singkat saja nah bagu karya sendiri mengenai bagu karya sendiri adalah dia orang dari Banten keturunan Yohua dengan terlahir sebagai Lim Chuan Hock kemudian tahun 1935 dia lahir di Banten di Maja kemudian dia belajar teater ke Astrafi Yogyakarta arahan atau pengasuhan Sri Murtono tapi drop out kemudian dia yang sempat menganggur kembali ke Jakarta selama satu setengah tahun kemudian dia ke Adni Jakarta lulus tahun 60-an dalam bidang penyutradaraan dia bertemu dengan guru-guru yang menurut menurut pengakuannya sendiri berpengaruh yang terlain tiga tiga serangkai ini Usmar Ismail Asrulsani dan Jaya Busuma sebetulnya untuk biografi Deguh Karya ini banyak sumber yang bisa dilihat tapi saya mengutipkan beberapa yang saya bisa dapatkan dari dari buku Riyanti Arno itu dan juga beberapa sumber lainnya jadi secara formal secara akademis Deguh Karya memang tidak pernah belajar film karena memang sekolah itu tidak ada yang ada adalah sekolah teater asdrafi itu sekolah tinggi teater kemudian menjadi asdrafi nah setelah lulus Deguh Karya ini mungkin karena prestasinya selama selama beliau pendidikan di Adni dia tempat juga bermain teater dan menyuter dari beberapa lakon beberapa play di sana antara lain Monsera kemudian Cakar Monyet kemudian Pagar Kawat Berduri yang sempat dia sempat dia sutradari sendiri juga dan mungkin karena prestasinya maka dia sudah dikirim ke Hawaii untuk belajar artistik teater aspek artistik dari teater tapi juga tidak lulus karena sakit dia pulang drop out juga kemudian dia mengajar mengajar di alma maternya yaitu Adni disamping bekerja sebagai manajer panggung dari Hotel Indonesia nah selama mengajar di Adni ini Teguh mempunyai satu komunitas mahasiswa Adni sendiri yang dia namanya atau yang dia akomodir mahasiswa tersebut dalam sebuah acting course acting course ini untuk menampung bakat-bakat mahasiswa Adni yang yang rupanya lebih minat ke arah bermain teater menjadi aktor ketimbang belajar teori tentang teaternya itu sendiri nah untuk ini karena terhambat kurikulum dan lain sebagainya disamping itu juga Adni saat itu juga sangat disibukkan juga oleh situasi panas politik di Indonesia tahun 60-an maka mahasiswa-mahasiswa ini sering merasa terhambat karena tidak bisa segera menyelesaikan kuliahnya dan juga mereka memang menjadi seorang aktor maka Beguh mendirikan apa yang dia namakan sebagai acting course ini jadi ada beberapa mahasiswa di sana Selamat Pertarujo dan Krianti Arno yang dua di antara mereka-mereka berbakat tapi juga ada orang-orang di luar di luar lingkaran Adni di luar lingkaran mahasiswa Adni antara lain Sulaiman dan ada juga saya lupa ada satu nama lain-lainnya yang saya yang saya lupa saat ini nah acting course ini sebetulnya adalah cikal bakal dari teater populer jadi teater populer adalah teater yang didirikan oleh Tegukar bersama Selamat Pertarujo dan Tuti Dramalon kalau boleh tiga nama yang disebut sebagai pentolan dari teater populer yang sering dikatakan sebagai foundernya nah teater populer adalah adalah kola terutama kola berutama dari nantinya dari apa dari Tegukar itu sendiri ketika beliau terjun ke film terjun ke film nantinya selama karirnya sebagai seorang sutradara kolaborator utama dari teater dari Tegukar ini adalah apa teater populer ya jadi hubungan dalam perjalanan karir Tegukar sama sekali tidak bisa pisahkan antar teater populer dan Tegukar ya 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 itu sudah banyak diketahui oleh masyarakat pada saat itu kemudian teater populer tidak pernah meninggalkan film eh tidak pernah meninggalkan teaternya itu sendiri ya pementasan-pementasan yang mereka senggarakan jadi jadi mereka aktif mulai tahun sebagai teater mereka aktif mulai tahun 68 tapi juga kemudian melangkah ya memasuki industri film sejak tahun 71 ya dan sebagai sebuah komunitas sebagai sebuah kolektif atau workshop mereka berganti mereka adalah mungkin satu-satunya ya kelompok ya semua tahun saya satu-satunya kelompok yang bisa berdiri di dua di dua dunia teater dan film ya untuk nantinya juga akan masuk juga ke ke televisi ya jadi saya rasa teater populer sejauh yang saya tahu adalah satu-satunya kelompok yang dalam tanda kutip sukses ya memasuki dua dunia ini ya sebagai seorang sutradara film ya karena jadi ini jadi Degu Karya sangat pada mulanya memang adalah seorang seorang aktor teater kemudian sutradara teater untuk kemudian masuk dalam film tapi memang basic basicnya yang kuat adalah teater ya jadi itulah yang akan mewarnai beberapa filmnya yang saya nilai juga ada satu dua yang dimana dia mencoba menampilkan representasi dari teaternya dari pengalaman berteaternya itu nah kemudian sebagai seorang sutradara film ya karena siang ini kita berbicara mengenai film-film film-filmnya dia ya Degu Karya menulis atau menyutradarai dan menulis 13 13 judul film mungkin bisa digeser ke bawah ini apa eh powerpointnya ya film-film Degu Karya dan teater populer ya sangat sulit untuk memisahkan seperti saya bilang tadi Degu Karya dan teater populer jadi kadang-kadang saya berpikir bahwa film-film Degu Karya ini ya yang dia tulis dan dia sutradara ini juga film-film teater populer ya karena sebagai sebuah komunitas sebagai sebuah kolektif lewat interview yang saya lakukan dengan beberapa anggota teater populer seperti Selamat Taharjo kemudian Dewi Matindas kemudian Alex Komang almarhum kemudian Nini El Karim ya tahun sekitar tahun 2011 dulu dan George Kamarullah teater populer selalu memegang peranan dalam masalah penataan artistik jadi untuk urusan artistik kerja film tersebut selalu berada di bawah tangan teater populer jadi jadi itu maka dari itu saya namakan ini adalah film-film teater populer ya dengan sutradara Degu Karya jadi itulah dalam itulah dari di dalam powerpoint saya 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 menuliskan film-film Degu Karya dan teater populer ya ada 13 judul film di sini ya wajah seorang laki-laki tahun 71 Cinta Pertama Ranjang Pengantin tahun 74 Kami Lari Perkawinan Dalam Semusim Badai Pasti Berlalu November 1828 Usia 18 Di Balik Kelamut Secara Gekopi Pahit Buat Nanamata Ida pacar dengan kereta dan ada satu judul film yang batal dibikin ya nyaris nyaris dibikin ya judulnya adalah Kipas Akar Wangi di awal tahun 80-an itu yang karena kesulitan maka dibatalkan dan arah produksi kemudian memproduksi film Di Balik Kelamut ya apa yang saya dapatkan dari interview saya dengan beberapa orang waktu itu Kipas Akar Wangi memang akan menjadi film yang film besar ya film film period film film tentang masa revolusi Indonesia ya sekitar tahun 30-an itu jadi kurang lebih sama dengan sama dengan dua tanda mata ya jadi sebenarnya dua tanda mata adalah adalah wujud mungkin wujud lain dari Kipas Akar Wangi dengan setting tahun yang kurang lebih sama tapi karena kurangnya dana maka arah produksi kemudian menjadi sebuah produksi bisa dikatakan tidak mahal atau murah saat itu yang menjelma menjadi di balik ke lambu yang juga sukses secara secara statistik maupun komersial jadi jadi itu nah dan saya ingin masuk kepada secangkir kopi pahit disini jadi mungkin bisa digeser ke bawah sedikit powerpointnya sampai mencapai halaman secangkir kopi pahit itu atau tidak apa-apa karena teman-teman komunitas ini saya rasa sudah memegang memegang materi apa yang saya bicarakan sebetulnya secangkir kopi pahit ini adalah produksi atau film kesepuluh dari Teguh Karya setelah di balik ke lambu dan atau sebelum dua tanda mata ya dalam sebuah wawancara rekaman wawancara yang saya saksikan dengan seorang peneliti film dari film Indonesia dari Australia yang bernama David Hanan memang Teguh Karya mempunyai satu kepedagangan khusus utamanya mengenai banyaknya para perantau atau pendatang dari luar daerah di Jakarta lalu dia bertanya kenapa mereka datang kesini kenapa mereka tidak ada disana dimana di wilayahnya dimana tempat mereka berasal mengapa mereka sampai ke Jakarta tidak 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 berada di daerahnya ya tentu saja dengan alasan yang jelas ya karena memang di 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 tempat asal mereka keadaan tidak tidak secara ekonomi tidak memungkinkan untuk mendapatkan satu taraf atau kualitas hidup yang baik jadi memang film ini memang dimaksudkan untuk menggambarkan jadi kesempatan saya sementara memang film ini dimaksudkan untuk menggambarkan satu kehidupan satu perjalanan dan kehidupan perantau pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia ke ke Jakarta khususnya nah produksi film ini dimulai pada tahun 1984 pada bulan Februari tapi sempat macet ya karena kurangnya dana dan baru selesai pada bulan Juni tahun 1985 lulus sensornya ada pada bulan Juli 1985 dan menurut keterangan yang saya dapatkan tentang biaya produksinya adalah sebesar Rp112.680.000 mungkin salah satu yang enggak tahu ya salah satu yang salah satu yang mahal mungkin dalam waktu waktu itu ya maaf suara saya agak serah ini ya karena nah ini sedikit tinjuan mengenai mengenai produksi dari unsur apa di masa apa di layarnya ya dalam masa mengenai data-data secangkir kopi pahit ini ya jadi apa mengenai dananya mengenai waktunya dan secara pada saat itu secara keorganisasian ya saya enggak bicara secara keorganisasian yang formal ya karena teater populer adalah sebuah komunitas yang di pada saat itu yang dikelola dengan dengan cara atau dengan apa yang disebut sebagai sistem sanggar ya jadi belajar bersama-sama kemudian pergi bersama-sama berlatih bersama-sama dan juga tidur dalam satu lingkungan kompleks yang sama ya pada saat itu ini kita sudah berada dalam tahap tahun 1980-an jadi teater populer sudah pindah ya dari markas mereka yang pertama yang berada di Kebun Kacang dan menempati tempat mereka yang baru yaitu di Kebun Pala jadi saya pernah menyusuri ini apa dari Kebun Kacang sampai Kebun Pala enggak jauh ya memang enggak jauh ya untuk saya jadi saya cukup jalan aja untuk melihat situasi di sana jadi Degu Karya dalam karirnya sebagai sutradara film bioskop terutama itu merentang selama dua dekade jadi dekade pertama 71 sampai tahun 1978 79 ini semua film ya diproduksi ketika mereka masih berada di Kebun Kacang ya kemudian mereka pindah dan memproduksi film-film pada paruh kedua itu dekade kedua tahun 81 sampai 89 tidak setiap tahunnya ada ketika mereka sudah pindah ke Kebun Pala nah menarik ya kalau teman-teman bisa menyaksikan seluruh keseluruhan film Tegu Karya pada saat itu karena seolah-olah dua dekade yang berbeda itu menyiratkan dua macam gaya yang berbeda dalam 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 film-film Tegu Karya ya salah satu contohnya memang secanggit Kepulipahit ini yang nanti kita mungkin akan sentuh itu jadi secara secara singkat saja dekade pertama itu lebih diwarnai dengan melodrama full melodrama dan dekade kedua lebih teguh berusaha untuk lebih banyak menggali efek-efek yang menggali usaha-usaha yang akan menimbulkan efek-efek realis naturalis pada film-filmnya itu ini secara umum saja secara sekilas saja baiklah itu tadi mengenai sedikit mengenai apa mengenai markas teater populer yang saya lupa membicarakan karena mungkin sedikit banyak ini juga berpengaruh dalam 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 perjalanan teater populer itu ya tidak secara tidak secara filmis tidak secara sinematik tapi secara kerja mungkin ya saya juga tidak terlalu mengamati secara detail ya secara kerja karena ketika saya memulai riset ini teater populer sudah dalam masa yang non-aktif tidak aktif setelah 10 tahun kurang lebih 10 tahun ditinggal oleh Teguh Karya jadi ketika kembali lagi pada secanggit kopi pahit jadi secara keorganisasian secara secara internal teater populer mengalami transisi dalam tanda kutip terutama untuk aktor utama mereka yang sering muncul di awal atau dikade awal perjalanan teater populer dalam dunia film yaitu Selamat ini semacam mengundurkan diri tidak secara formal tapi beliau mencoba untuk membangun karir penyutra dan yang sendiri memang tidak pernah lepas dari teater populer tapi memang sejak saat itu Pak Selamat atau Mas Selamat ini lebih banyak berkutat di keorganisasian teater populer itu sendiri lebih banyak mentraining calon-calon aktor film maupun teater tapi sudah tidak lagi menjadi aktor utama dalam film-film teater populer arahan dari Teguh Karya ini nah terjadi semacam kekosongan di situ selama lebih kurang satu setengah tahun karena memang sebagai kolaborator utama Teguh Karya sangat menggantungkan sangat menggantungkan saya nilai ini keberlangsungan film-filmnya keberlangsungan visi-visinya pandangannya sebagai seorang sutradara ini kepada aktor-aktor terutama yang berasal dari teater populer jadi nah karena kekosongan ini maka Teguh Karya mencoba mencari seorang aktor baru aktor utama baru dalam teater populer dan maksudlah Alex Komang yang dia temukan di Festival Teater Maja atau Festival Teater Jakarta saat itu nah jadi secara secara keaktoran secara internal secangkir Kopi Paik menandai masa transisi dari aktor Selamat Laharjo ke Alex Komang dengan segala dengan segala konsekuensinya yaitu bahwa Teguh Karya ya dia bekerja dengan aktor utama yang berbeda yang tidak berkembang bersama dia seperti yang dialami oleh kerjasamanya dengan Selamat Laharjo yang dimana mereka telah bekerja sama ya sejak awal mula berdirinya teater populer tapi dengan Alex Komang ini adalah satu bakat satu talenta baru ya yang dia mulai bekerja sama dengannya itu pada kurun kedua tarinya sebagai seorang sutradara film ya jadi dalam hal ini jadi Teguh harus berupaya untuk bisa tetap apa konsisten bekerja walaupun dengan aktor yang baru jadi oh ini adalah secanggih film secanggih copy-pati ini adalah menandai masa transisi tersebut ya nah kemudian ada juga ini judul ya yang semulam adalah meropi angan-angan tapi kemudian dirubah oleh Teguh Karya menjadi secanggih copy-pati ya nah ya ini mungkin bukan satu hal yang apa satu hal yang signifikan ya saya pernah berkomunikasi dengan mas Alex Komang ketika saya menginterview beliau ya secara sambil lalu saya bertanya kenapa kok dirubah dari meropi angan-angan lalu menjadi secanggih copy-pati ya jawaban yang saya dapat memang menurut dia Teguh Karya merasa judul secanggih copy-pati itu lebih mewakili ya nasib perjalanan dari karakter-karakter dalam film tersebut lebih lebih mudah rasanya buat beliau untuk diterima dicerna ya dimengerti oleh audiens ya namun juga dia menambahkan juga ya bahwa Teguh juga juga pernah suatu saat mengatakan bahwa nasib film SKP atau secanggih copy-pati ini sangat ya sangat pahit karena harus tertunda ya hampir hampir dalam waktu hampir satu tahun lebih karena menunggu dana jadi baik karakter maupun filmnya sendiri menurut 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 Teguh Karya itu pahit ya jadi untuk itulah filmnya disebut secanggih copy-pahit ya ya saya sepanjang yang saya tahu memang ada dua ya film dari Teguh Karya ini sempat berganti judul yang pertama adalah Wajah Seorang Laki-Laki yang semula berjudul Balada Seorang Laki-Laki kemudian diganti menjadi Wajah Seorang Laki-Laki dengan alasan supaya lebih bisa dimengerti dari segi judul kemudian yang berikutnya adalah film Perkahwinan Dalam Semusim ya yang judul awalnya adalah Serigala-Serigala tapi kemudian dirubah menjadi Perkahwinan Dalam Semusim ya jadi kemudian merobek angan-angan dirubah menjadi secanggih kopi pahit ya dia rubah ya itu tadi dia rubah karena merasa bahwa film ini terkatung-katung ya akan diteruskan atau tidak jadi menurut dia nasibnya memang pahit ya sepahit kopi nah disini saya mengutarakan beberapa highlight dari apa yang saya apa yang saya lihat yang saya rasakan ya selama saya menonton sejujurnya secanggih kopi pahit ini jadi mungkin ini pengalaman ini juga berbeda dengan seperti yang saya bilang pengalaman ini berbeda dengan pengalaman teman-teman ya highlight atau hal-hal apa yang unik atau yang menarik dari film-film ini dari film ini secanggih kopi pahit juga mungkin teman-teman juga punya pendapatnya sendiri yang juga perlu saya dengar ya jadi mungkin saya tidak bisa meng-cover semuanya ya apa yang apa yang saya dapat ini adalah apa yang saya lihat dan saya rasakan ya oh iya saya sebetulnya sempat menonton juga saya jadi sempat menonton film secanggih kopi pahit ini di bioskop ya pada tahun 1985 ya saya sempat beruntung sekali sempat menontonnya di bioskop ya sinoskop jadi beruntung sekali saya bisa langsung menontonnya di di bioskop ya di kota saya di Jember ya memang tidak tidak banyak yang menontonnya saat itu ya dengan 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 persaingan dari dua bioskop yang lainnya di kota saya gitu jadi tapi ya saya mensyukuri saya sempat menyaksikan film-film ini jadi apa yang saya rasakan sangat menonjol ya sangat berbeda dari film-film Teguh Karya sebelumnya adalah terutama dari segi penceritaan dari segi dari segi storytelling atau alur cerita ya yang menggunakan flashback ya dan flash forward ya yang yang di dalamnya juga dia itu mencoba untuk menggunakan beberapa aspek seperti montase foto dan performance ya performance ya sebagai hal yang sangat dia kuasai gitu yang 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 selalu dia yang selalu menonjol dalam setiap setiap penampilan teater populer dalam film-filmnya saya merasa bahwa ini adalah satu usaha yang dia lakukan untuk menyempurnakan apa yang dia telah lakukan dalam film perkawinan dalam semusim ya yang juga mencoba untuk mempergunakan flashback flashback beberapa kali untuk mencoba menghubungkan antara masa lampau dan masa sekarang yang menciptakan sebuah trauma bagi bagi karakternya dan dalam secara secanggih copypite ini saya rasakan teguh telah berada selangkah atau dua langkah lagi ke depan ya dari filmnya yang saya sebut tadi untuk bisa dia pakai dalam usaha untuk mengungkapkan pengalaman karakter-karakternya ya perantau-perantau dari wilayah yang ada di luar Jakarta yang datang ke Jakarta kemudian juga lokasi syuting ya SKP atau secara geber-geber ini adalah adalah film teguh yang saya rasa pertama kali ya menggunakan lokasi syuting di luar Jawa ya tentu di luar Jakarta sih pernah ya dalam film perkawinan dalam sembuh sim itu juga dilakukan di luar Jakarta ya tapi secanggih copypite secara khusus ya tertarik untuk menggali kehidupan tokohnya yang berasal dari patah dari Sumatera Utara ya dan beberapa lokasi syuting di daerah kumuh ya dan miskin di Jakarta ya yang menciptakan sebuah imaji tentang hidup yang keras dan sulit pada saat yang sama canggih copypite juga menampilkan satu kemajemukan kontras budaya yang cukup tajam dalam hal cerita karena disini kita akan melihat bagaimana dua tempat ya bagi seorang perantau ya daerah asal dan daerah baru merupakan satu satu atau dua hal ya yang yang kalau saya lihat dalam alur cerita ini sering dalam hal tokoh utama itu togar ya sering kles di dalamnya karena ada harapan dan kenyataan yang harus diterima oleh sang tokoh utama ya nah dalam materi saya berikan ini saya coba ngutip sedikit mengenai ya saya gak bermaksud teori disini ya tapi ada sedikit pendapat yang menarik yang disemukakan oleh Sumi Gabriel ya pendapat dia mengenai cinema di dunia ketiga yang selalu berubah ya yang yang menurut dia tidak boleh lagi dianggap sebagai atau tidak tidak selalu ya menampilkan satu apa yang dia sebut sebagai binari opposition ya jadi membenturkan antara cinema negara berkembang dengan cinema dunia pertama cinema Hollywood ya dengan cinema Eropa Gabriel menjelaskan bahwa cinema negara berkembang cinema ketiga juga mempunyai kekuatan sendiri ya mempunyai sumber-sumber yang mereka bisa jadikan materi untuk film-filmnya sinemanya ya jadi mengutip pendapat dia ya bahwa kekuatan cinema dunia ketiga ya adalah pada 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 aspek cultural network yang beragam ya kemudian pada dinamika perubahan budaya ya yang juga memengaruhi pandangan akademisi ya mengenai budaya itu sendiri ya jadi kelas budaya juga ada disitu kemudian usaha untuk mencoba mengkritik atau membahas mengenai apa yang terjadi di negara sendiri juga merupakan satu hal yang menonjol dalam cinema dunia ketiga itu dan saya rasa dan saya rasa secangkir kopi pahit juga merupakan satu salah satu ya salah satu contoh ya dari 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 cinema dari cinema dunia ketiga ini ya menurut saya ya ada banyak contoh lainnya saya pikir juga benar juga juga bisa dibahas tapi salah satunya adalah setangkir kopi pahit disini ya karakter utama ya saya nyatakan disitu beberapa banyak karakter yang atau nyaris semua karakter disitu adalah adalah para perantau ya Togar Lola Sukarsih Buyung ya Marni Mangara ya mereka semua bertemu di Jakarta dan bersinggungan dan mereka bersinggungan dengan tokoh utama yaitu Togar ya ya jadi para perantau ini ya mencari kehidupan yang baik di Jakarta kemudian yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana karakter-karakter ini mengalami ya tekanan ekonomi yang berbeda-beda ya dan secangkir kopi pahit memperlihatkan itu ya memperlihatkan itu dengan 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 cara bercerita ya dengan cara bercerita flashback nah yang menarik adalah flashback ya dengan dengan apa dengan mengenai flashback itu sendiri ya seperti yang saya bilang tadi apa Teguh Karya juga juga mempergunakan flashback ini ya dalam wajah seorang laki-laki dalam ranjang pengantin ya kemudian juga ada flashback potongan-potongan flashback di di apa di di perkawinan dalam semusim tapi yang yang membedakan antara flashback dua film yang terdahulu yang saya sebutkan tadi adalah bahwa di dalam wajah seorang laki-laki dan ranjang pengantin flashback ini dipergunakan untuk menceritakan kehidupan tokoh utamanya jadi semacam semacam alur kilas balik untuk untuk menampilkan biografi menampilkan biografi dari dari tokoh utamanya tersebut nah berbeda dengan 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 film judul dengan film wajah seorang laki-laki ranjang pengantin flashback dalam secangkir kopi pahit ini adalah dibuat untuk menyerupai sebagai alur alur kelas balik untuk menyelidiki menginvestigasi dari tokoh utama yaitu tokoh yang dituduh sebagai pembunuh tersangka utama pembunuh istrinya sendiri yaitu Lola saya rasa juga cukup jelas disitu dan flashback ini apa berkembang ya tidak saja mencoba menginvestigasi dari segi legal ke segi sebagai hukum tapi juga meluas ke ke arah moral dari pogar itu sendiri jadi ada dua aspek yang dipeliti dalam dalam alur balik dari secara secangkir kopi pahit ini ya ya flashback flashback investigasi itu ya tapi tidak tidak hanya itu ya saya juga melihat ya yang saya highlight disini adalah dalam dalam film deguh karya ini karena mungkin kebetulan karena aktornya laki-laki akut utamanya laki-laki ya saya tuliskan saya mendapat ya saya tuliskan disini saya mendapat kesan bahwa laki-laki menjadi objek investigasi kalau kita meminjam apa yang diargumentan oleh Laura Mulvey yang berbicara mengenai wanita dalam film-film Hollywood sebagai objek investigasi maka dalam film-film teguh kebanyakan yang diinvestigasi adalah laki-laki yang yang coba dilihat secara detail ya istilahnya itu gaze yang dilihat secara mendetail disitu adalah laki-laki kemudian apa lagi disini flashback within flashback ini juga salah satu hal yang menarik kalau kita perhatikan adegan sukarsih misalnya yang dimana togar mencoba untuk mewawancarai sukarsih nah disitu kita perhatikan kemudian ada flashback ada flashback lagi yang merupakan sebetulnya trauma dari sukarsih karena beliau karena sukarsih pernah akan diperkosa nyaris diperkosa oleh 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 parjo orang yang membawa dia dari desa asalnya jadi ada ada double flashback atau flashback yang yang saya bilang tadi juga saya rasa menandai langkah teguh yang semakin maju dari 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 usaha dari filmnya terdahulu untuk ini saya bilang ya sesanggir copy by merupakan sebuah eksperimental nasi ya karena dari segi teknik bercerita teguh mempergunakan hal yang inovatif ya dalam sepanjang karirnya ya saya tidak membandingkan dengan super lain tapi dalam perjalanan karir beliau ini adalah satu hal yang inovatif yang dia lakukan pogar ya ya ada 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 juga kalau kita lihat secara flashback ya maka sebenarnya pada alur pada pada cerita ini ya togar selain sebagai selain menjadi objek investigasi ya dari kasus yang mengenai dia ya dalam alur flashback itu sendiri togar juga menjadi menjadi subjek ya karena dia adalah seorang wartawan yang yang mencoba menimpa menginvestigasi ya kasus yang menimpa sukarsih jadi sebagai objek sebagai objek ya sebagai subjek ya juga jadi ini menurut saya menarik ya satu satu hal yang belum pernah dia lakukan Tegul lakukan pada film-film sebelumnya ya secara secanggir copy-by secara secanggir copy-by itu sendiri juga memunculkan isu keterlibatan subjektif seorang wartawan dalam kasus yang tengah investigasi karena kalau kita lihat pada pada titik tertentu ya dalam ketika togar harus menikahi Lola karena alasan hamil dia seolah-olah menumpahkan kekesalannya itu ya kepada kepada apa ya memproyeksikan diri ya kekesalan diri yang menimpa nasibnya ke dalam kasus sukarsih dia bilang mengatakan ya aku harus menangkap orang yang orang yang menculik sukarsih atau yang membawa pergi sukarsih jadi saya menangkap ada kesan bahwa ada proyeksi diri dirinya nasib dirinya ke dalam kasus sukarsih ini mungkin karena mungkin karena sesama perantau ya sesama perantau jadi ini agak melompat-lompat ya ini apa kesan yang saya dapat ini mungkin ya saya tidak mencoba saya tidak menulis hanya secara secara urut jadi flashback itu sendiri dan flash forward ya dalam perjalanan ceritanya juga diselingi dengan foto dengan montase ya yang tidak saja memunculkan atau efek 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 ketidak beraturan tapi juga kesan yang saya tangkap adalah kehidupan yang penuh sesak dengan beban psikologis semacam itu ya pogar pogar adalah jendela ke dunia perantauan dunia perantauan atau dunia pendatang dia tidak pernah memberi kabar ke orang tuanya sampai akhirnya meninggal karena dia malu menggunakan dirinya gagal menggunakan harapan orang tuanya pogar bertahan sebagai seorang yang bermoral baik walaupun terhimpit oleh beban ya anggapan kegagalan dirinya juga ditambah dengan pernikahnya yang terpat dia lakukan dengan lola yang lebih tua usianya dan janda berantiga walaupun terbukti benar-benar dia yang menghamil lola ya juga ada digambarkan disini keterasingan seorang perantau pendatang tentang kampung halamannya lalu flashback double flashback atau flashback itu mencoba memperlihatkan harapan dan kenyataan yang harus dihadapi oleh oleh togar kalau kita perhatikan kembali harapan ibunya dan harapan ibunya di kampung halaman akan apa yang diharapkan dari anaknya sukses di perantuan tapi dalam realitanya dia tidak seberuntung itu jadi kesan berlawanan antara imah di kampung halaman ibunya menemukan ulos dan Jakarta kamer lola yang hamil dua figur ibu ini menjadi semacam repressisi harapan dan kenyataan dalam perjalanan di togar ya kemudian saya juga menyinggung sedikit dari apa tentang beberapa perspektif tentang anak yang ada di film ini ya anak-anak lola melihat kekerasan dilakukan togar terhadap lola anak-anak di bawah umur tampil sebagai saksi pengadilan kelahiran anak-anak menandakan rekonsilasi antara togar dan lola kemudian kita juga melihat montase yang menampilkan anak-anak menjual koran dan tak ada pembedaan antara anak kandung dan bukan anak kandung yaitu ketika ibu togar menanyakan tentang cucu-cucunya di acara dan di kampungnya jadi kehadiran anak di film ini juga saya rasa cukup penting juga untuk menggarisbawahi perjalanan togar ketika dia dihimpit oleh tekanan psikologis lalu dia tiba-tiba menjadi karena tekanan psikologisnya dia menjadi pria yang emosinya stabil bingung dan emosinya tidak stabil maksud saya dan sebentar lagi selesai ini jadi beberapa caratan akhir secanggir kopi pahit tokoh utama pria menjadi objek investigasi sekaligus menjadi subjek dalam profesinya tokoh togar adalah tipikal tokoh utama dalam film-film teguk karya mudah energi tapi bingung idealis tapi juga eksplosif secara emosional violent mungkin karena tekanan hidup tipikal jadi kemudian menikahin lola adalah keputusan yang diambil secara saudara otoga padahal yang menghamili lola seperti yang saya bilang tadi secanggir kopi pahit adalah semacam film pengadilan yang dikemas dalam sebuah alur yang dinamis inovatif menggabungkan pola flashback dan flash forward penggunaan voice over suara hakim yang dilakukan sendiri oleh buku karya potret hitam putih performance saksi yang tidak duduk tapi seperti berbicara dan bergerak ke arah kehadapan penonton jadi disini film secara 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 kopi pahit ini tampil sebagai sebuah film pengadilan yang tidak biasa karena aspek-aspek yang dipergunakan oleh kegugara ini tadi kalau kita melihat film pengadilan di 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 Hollywood sana maka maka yang kita jumpai adalah dari awal hingga air nyaris adalah pengadilan tapi disini tidak pengadilan hanya hanya tampil dalam beberapa adegan tapi lebih banyak didominasi oleh adegan-adegan kesehatian kan juga ketika saksi-saksi tersebut di interview ya ditanya oleh pengacara dan hakim maka yang kita lihat disitu adalah mereka tidak sebenarnya tidak tidak duduk tidak duduk sebagaimana posisi saksi ya yang sering kita lihat dalam film-film jenis pengadilan seperti ini tapi saksi-saksi yang ada disini buyung kemudian pemimpin surat kabar kemudian anak-anaknya itu semua seperti secara khusus ya mendapat atau di interview dan mereka mereka bergerak ya tidak duduk ya tapi mempunyai dibiarkan bergerak perform jadi inilah yang yang saya bilang sebagai pengaruh dari latar belakang pegukai salah satunya jadi teatricality jadi representasi dari teater yang dia dapatkan dahulu dan kita lihat sekarang jadi unsur utama movement performance itu adalah selalu menjadi hal yang utama yang kita jumpai dalam film-film teguh tersebut juga jangan lupa teringat bahwa profesi ogar sebagai wartawan kutu itu juga membantu terciptanya efek realis naturalis dalam film-film dalam secanggit copy-papak ini kemudian juga ending film yang mempertanyakan kemana togar setelah ini penggunaan lokasi foto penggunaan lokasi foto jurnalistik mesin ketik ruang redaksi kamera suara sepeda motor mobil dan lain-lain sebagainya itu membantu menciptakan efek realis naturalis ya memang sejak usia 18 teguh terkesan atau bukan pesan tapi tergambar dia mencoba menggunakan satu pendekatan yang berbeda terhadap film-filmnya jadi pola flashback dan pola flashback dalam flashback yang mencoba memperlihatkan memori identitas pengalaman menjadikan secanggih copy-papak sebagai sebuah narasi sebuah jendela kalibus kuk ya yang sifatnya eksperimental ya ingin saya katakan seperti itu tentang pengalaman perantau atau pendatang dari kenyataan sosial sebagai sebuah sistem di negara berkembang seperti di Indonesia dalam hal ini Jakarta jadi disini diperlihatkan bagaimana para perantau pendatang ini apa terperang atau dihimpit oleh 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 sistem sistem ya sistem ya yang saya tidak berbicara mengenai sistem secara formal tapi seolah-olah mereka masuk ke Jakarta itu sudah terjepit atau terperangkap dalam sebuah sistem itu ya dalam mana COVID-19 oke saya kira sampai disini dahulu presentasi atau sharing saya mengenai secanggung COVID-19 ini dan terima kasih ya baik terima kasih ada banyak catatan yang mungkin bisa menterik dari kawan-kawan untuk untuk di sharing atau di komentari disini yang menarik adalah bagaimana perannya peran karya yang disebutkan oleh Mas Gaston tadi berperan dalam pembentukan sumber daya manusia di bidang film yang tadinya masih sangat kurang tapi berdasarkan pengalaman try and error dan mencoba membuat film dia membuat macam orang-orang yang jadinya menjadi profesional kemudian adalah catatan berikutnya adalah teater populer sebagai kolaborator utama sehingga kalau kita lihat hampir semua filmnya itu karya adalah penggambaran yang paling filmis tentang apa itu teater realis yang kita kenal secara dalam sejarah teater kita dan bagaimana dia ditransfer menjadi film kemudian adalah kalau saya coba masuk ke filmnya yang menarik adalah dari catatan Mas Gaston adalah bagaimana film secangkir kopi pahit ini sebagai sebuah film pengadilan kalau saya bisa ngasih catatan sedikit ini adalah film pengadilan yang sebuah pengadilan yang filmis jadi dia tidak menghadirkan pengadilan itu secara utuh sebagai sebuah pengadilan tapi dicoba ditransfer menjadi penggadegan-penggadegan yang kita bisa nunjuk itu bahwa itu sebuah investigasi pengadilan gitu kemudian eksperimentasi flashback dan flashforward di dalam film ini mencoba untuk menginvestigasi karakter atau persoalan-persoalan yang menghimpit dari Togar sebagai tokoh utama di dalam film ini dari saya sebenarnya film Sesangkir Kopi Pakirin ini adalah juga salah satu film favorit saya film kesukaan banyak catatan juga yang pernah saya coba lihat dari film Toguk Karya ini karena bukan hanya persoalan multiras yang dihadirkan atau kelas tertentu namun juga bagaimana Toguk Karya menemukan penanda-penanda filmis yang cukup jenial menurut saya terutama penggunaan-penggunaan apa ruang seperti bagaimana tokoh-tokohnya selalu apa di apa ketika bicara hal yang saya pribadi masuk ke ruang itu ada kasur selalu kedua adalah ruang apa ruang restoran tidak banyak atau saya tidak terlalu mungkin mas Gaston bisa menambahkan nanti film Syakir Kopi Pahit ini ada dua apa dua ruang utama yang menjadi menjadi apa apa menjadi apa bangunan cerita dari film ini yaitu pertama satu di ruang redaksi kedua di restoran kecil Lola itu mungkin bisa bisa kita kita bandingkan bagaimana itu kalau di ruang redaksi adalah sebuah investigasi persoalan sosial dan sebagainya kalau di ruang apa restoran Lola dalam hubungan-hubungan tak terduga tentang tokoh-tokohnya gitu mungkin itu bisa dielaborasi sedikit kemudian saya juga sempat diskusi dulu dengan kawan-kawan di perumat saya yang terutama dengan Oti bicara tentang koran bagaimana pengungkapan cinta Lola kepada kepada togar menggunakan koran sebagai alas muntah dia beberapa kali itu di akhir juga muntahnya tidak ada tapi dia meletakkan koran itu mungkin menarik dielaborasi oke saya buka pertanyaan atau tanggapan dari kawan-kawan saya mulai tiga tanggapan atau pertanyaan dulu nanti kita buka tiga berikutnya oke silahkan teman-teman bang bang maaf bang nanya ya apa dari pekan baru saya gali dari oke baik saya perkenalan mas gaston nama saya gali dari bandai cinema komunitas dari pekan baru mau nanya si mas gaston pengaruh film ini film secangkir kopi pahit sendiri terhadap cinema Indonesia atau bahkan cinema Asia Tenggara itu apa ya mas gaston terus juga influence film ini kenapa gayanya bisa seperti itu dari film apa aja yang mempengaruhi Tugu Karya dalam membuat film ini mas gaston sekian terima kasih pertanyaan kedua siapa yang bertanya Zainal 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 silahkan dari Surabaya ya mas gini saya mau nanya aja sih di jaman segitu saya saya tahunya sih media itu selalu apa intinya media informasi itu cuma ada di pemerintahan apakah karya juga ter karyanya dari Tugu Karya atau dari setelah yang lain ini juga terpengaruhi oleh politik di zaman dahulu atau karya itu bebas dibuat dengan segala apa-apa gitu itu sih mas terima kasih oke yang kedua dari Zainal yang ketiga siapa silahkan teman-teman dari Palu teman-teman dari Timika Lombok dari Lombok dari Lombok Oka oke silahkan terima kasih Om Gaston ya sudah memahaparkan beberapa informasi tentang Teguh dan karyanya cuma saya ada pertanyaan dan mungkin pertama itu ketika nonton film secangkir kopi pahit ini karena dia menggunakan teknik flashback itu saya teringat kepada filmnya Kenji Mizoguchi yang Oharu dari Jepang yang yang saya tanyakan itu apakah si Teguh Karya pernah ketemu atau pernah berdiskusi dengan Kenji Mizoguchi karena melihat filmnya itu sangat mempengaruhi kalau Oharu itu kan lebih kepada kisah kekaisaran saat di Jepang tetapi di Teguh Karya ini menceritakan situasi yang ada di Indonesia pasca Orgabaru atau pada saat itu itu saja Oke silahkan Mas Gaston tiga pertanyaan iya pertanyaannya begitu luas saya enggak sangat anu kurangkali ini ya luar biasa ya tadi mengenai yang tapi saya coba aja lah menjawab ya semampu saya mengenai ya mengenai dua ruang tadi yang saya poin yang diajukan oleh Mas Hafiz tadi ya memiliki dua ruang itu satu ruang redaksi dan satu adalah warungnya Lola ya ya saya 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 sangat sedih sekali bahwa terjadi di artinya perjalanan utama ya togar ada sebagian besar mungkin ada di dua ruang itu yang satunya adalah ruang redaksi adalah ketika dia menjadi subyek ya yang mencoba menginvestigasi kasus sukarsif dan ketika dia ada di dunia di ruangnya Lola di rumah Lola adalah ketika dia menjadi semacam objek yang sedang diinvestigasi oleh pengadilan di Sumatera Utara itu sehubungan dengan kematian dari Lola jadi ya saya sangat puji itu poin yang sangat menarik sekali dan saya juga teringat filmnya beliau ya dua tanda mata yang juga setelah itu yang juga dibintangin oleh Alex Komang yang yang juga terjadi ya di dua dunia di dua ruangan ya ruang pertama adalah ruang ruang pergerakan ruang komunitas pergerakan dan ruang kedua adalah ruang ruang Stambul ya ketika dia terlibat affair dengan dengan artis Stambul yang dimainkan oleh Yeni Rahman dimana kedua ruang ini menjadikan menjadikan sebuah konflik di dalam diri karena utakannya jadi ya betul sekali jadi saya juga teringat sekali ceritanya terjadi di dua dunia ini ya betul sekali itu kemudian mengenai ungkapan cinta yang direpresentasikan dengan oleh Lola menyediakan menyediakan kertas koran sebagai penadah muntahan dari dari Togar ini juga cukup menarik ya simbol buat saya bahwa Lola ya sebagai orang yang lebih lebih tua usianya jauh lebih tua usianya dari Balat Togar maka dia mencoba dia mencoba menadahi ya menadahi ilmu tahan dari Lola jadi satu simbol yang satu simbol yang saya rasa satu simbol atau pernyataan simbol yang saya rasa sangat dewasa ya sangat dewasa yang lebih yang lebih mengutamakan mengutamakan perhatian dan kasih sayang daripada segedar hanya daripada segedar hanya ungkapan ungkapan-ungkapan cinta remaja ya seperti yang kita lihat dalam film film beliau terdahulu yaitu cinta pertama jadi ya ini cuma salah satu interpretasi saya karena dalam beberapa film juga kita dapati tokoh utama pria yang mempunyai hubungan khusus dekat dengan pria dengan wanita yang lebih jauh lebih dewasa usianya ya tapi cinta mungkin bisa dimaknai lain bahwa dalam hal togar ya muntah di atas kertas koran ini adakah hubungannya dengan kenyataan ya dengan kenyataan ya togar ini kan sangat terobsesi oleh kenyataan ya seperti yang diunggatan oleh pemilik surat surat kabar ketika ditanya oleh pengadilan bahwa togar seolah-olah terobsesi oleh kenyataan kenyataan dia tuliskan kata-kata kenyataan itu berkali-kali dalam 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 tulisannya yang 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 mana kemudian dalam salah satu kenyataan dia dia mendapati buyung ya menerima menerima swab ya jadi salah satu kenyataan yang pahit ya yang yang ada dalam dalam ketika dia mendapati sahabatnya itu menerima swab dan ya saya mungkin ya itulah yang apa hal pertama ya yang dihadapi oleh togar ya dalam menghadapi sebuah kenyataan jadi ya kemudian dia muntah lagi kemudian dia yang terakhir itu tidak muntah ya jadi salah satu kenyataan adalah bahwa yang dia adapi ya bahwa dalam dunia jurnalistik ada ada usaha swab itu yang menurut dia secara moral ini yang yang ingin saya jadi suami juga sangat dia sangat dia musuhin ya jadi ya kita kita melihat dua dua penyelidikan satu satu adalah berkaitan dengan pembunuhan satu berkaitan dengan mengenai moral moralnya togar itu sendiri ya mana moralnya ini yang kemudian memenangkan togar di akhir pengadilan ya nah kemudian pengaruh secangkir kopi pahit ini di perfilman Indonesia secara umum ini pertanyaan yang sulit jawab ya saya kira kok tidak mudah ya dalam dalam mengetahui bagaimana pengaruhnya dan saya gak pernah juga belum pernah menanggitu secara detail secara khusus ya tapi William Umbok ya salah satu sutradara juga seangkatan dengan lebih senior juga pernah membuat sebuah film yang bagus ya pengemis dan tukang becah juga bercerita mengenai kemiskinan ya saya tidak tahu persis ya saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini tapi saya rasa apa yang dilakukan begu karya disitu memang menjadi satu hal yang inovatif ya dalam dalam karirnya dan sebetulnya juga sejauh yang saya tahu ya kalau mungkin secara tematik ya menteri tangkat kemiskinan itu itu banyak sekali direkam oleh atau banyak sekali dilakukan oleh film-film Indonesia lainnya tapi secara teknik secara filmis ya saya tidak atau belum pernah menjumpai atau belum pernah mendapati sendiri bagaimana film Teguh Karya ini memengaruhi film-film Indonesia yang bercerita dengan yang saya memang yang saya yang saya ingin ketatkan bahwa kenampaknya dalam hubungan dengan cinema dunia ketiga salah satu isu yang paling penting di ini adalah film mengenai perantau-perantau yang datang atau pendatang yang datang ke kota besar untuk mencari kehidupan yang lebih baik saya terpikir apakah ini menjadi satu genre satu jenis film film khusus ya yang 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 bisa dilakukan dengan dengan relatif ya baik di atau menjadi hal-hal yang tema yang sering dilakukan di cinema di dunia ketiga seperti di Indonesia atau di negara-negara dunia ketiga lainnya itu 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 pikiran saya aja ya secara 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 tema secara topik ya film bergenre perantauan atau kehidupan perantau pendatang di di kota besar seperti Jakarta itu saya rasa perlu dilihat lebih khusus lagi ya karena tidak sedikit ya industri perfilman kita pada khususnya tahun 70-an itu menghasilkan tema seperti ini atau mungkin bisa kita bandingkan jenis film ini jenis film dengan jenis film dengan tematik seperti ini dengan yang lainnya saya rasa itu juga perlu dicermati ya nah soal teknik saya rasa seperti yang saya bilang tadi saya tidak tahu persis saya tidak bisa menjawab ya apakah teknik yang dipakai oleh Deguh Karya ini dengan simbol-simbolnya yang cukup kaya ya juga 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 kita bisa jumpai di di film-film lainnya ya lalu apa kalau tidak salah tadi pertanyaan keduanya mengapa film secangkir kopi pahit ini menjadi seperti ini atau adakah yang ya kalau tidak salah adakah yang mempengaruhinya ya saya menilai bahwa Deguh Karya adalah orang yang orang yang selalu bekerja dengan satu satu tujuan untuk menciptakan film yang berbeda dengan film-film sebelumnya ada satu masa ketika dia menghasilkan jenis-jenis film melodrama yang 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 menurut beberapa pengamat ya adalah sebuah wadah atau sebuah kesempatan untuk dia belajar mengembangkan wawasan filmnya yang memang dia tidak punya secara secara gadimis secara formal jadi beruntunglah teman-teman komunitas ini ya kalian semua sekarang sudah sudah sangat terbuka sekali apa channel-channel atau kanal-kanal yang memberikan anda semua wawasan yang sangat beragam kaya sekali mengenai perfilman tapi dengan hanya bermodalkan pengetahuan tentang peater saat itu saya rasa dia merasa sangat kurang sekali dan untuk itu apa dia perlu belajar secara khusus dengan melalui dengan melalui film-film yang dibuatnya yaitu learning by doing ya belajar melalui melalui pekerja maka dia berkembang mendapatkan satu temuan-temuan atau satu hal-hal yang belum pernah dia lakukan dan dia ingin lakukan di film-film dia yang berikutnya ya dan itu menjadi satu hal yang menurut saya menjadi highlight dari saya bagaimana kita melihat perkembangan film-film teguh karya ini jadi menurut saya dengan segala keterbatasannya di industri perfilman Indonesia saat itu yang super komersial yang tidak memberikan kesempatan yang cukup bagus kesempatan yang cukup luas untuk lahirnya seorang audio film seorang author film maka hal yang dilakukan hal yang dilakukan teguh karya ini dalam mensiasati pembuatan film-filmnya itu hal yang mungkin hal yang buat saya itu yang harus dicermati jadi apa ya beragamnya beragamnya tema dengan satu teknik bercerita yang mungkin yang berkembang dari film ke film itu dengan tidak mulus ya terutama khususnya itu adalah hal yang hal yang patut kita atau yang yang dalam hal ini menurut saya itu hal yang 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 bisa kita apresiasi dari teguh karya ya seperti yang saya bilang tadi bahwa dalam pandangan saya dalam secara ini adalah adalah satu penyempurnaan dari film-filmnya terdahulu yaitu perkawinan dalam semusim terutama ketika dia mencoba memulai bermain-main dengan flashback ya kemudian dia melompat ya dia melompat dengan setelah melalui masa pembelajaran ya dia melompat dan mendapatkan hasil seperti seperti yang kita 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 dapat kita lihat di secanggih jadi semacam semacam penyempurnaan untuk untuk dia untuk saya ya dalam hal saya melihat ini karir dia nah apakah ada film-film yang yang mengaruhi ya saya gak tahu ya film-film apa yang secara spesial itu memengaruhi film-film-film ini ya tapi saya rasa memang sutradara film Indonesia saat itu tidak asing dengan jenis atau genre film dengan tema dengan tema yang seperti kita lihat dalam secanggih poppy fight ini soal perantauan soal perantau pendatang di Ibu Kota ya pertanyaan kedua apakah film pada saat itu bisa dibuat dengan bebas ya kalau gak salah pertanyaannya si ya ya saat itu kita hidup di zaman yang cukup repasif di bawah politik order baru yang mempunyai agenda budayanya sendiri dan kita juga mempunyai sensor yang yang cukup ketat saat itu yang dimana mekanisme sensor itu mulai berjalan saat kita maaf maaf ya saat kita harus mengurus perizinan ya untuk memproduksi sebuah film ya karena dalam perizinan tersebut harus di lampirkan juga skenario atau skrip yang akan kita jadikan dasar bagi film kita ya Anda harus membaca buku prevensi yang yang ditulis oleh Krishna Zen ya untuk untuk mengetahui tentang bagaimana kondisi hubungan antara atau implikasi ya politik order baru terhadap dunia cinema dunia cinema dunia film industri film di Indonesia ya dibandingkan dengan sekarang memang relatif relatif dibebas juga relatif dibebas sekarang dalam dalam membuat sebuah karya ya belum lagi ditambah dengan keberagaman apa keberagaman platform atau medium yang dimana kita bisa menampilkan karya-karya kita tapi juga jangan lupa bahwa salah satu hal yang hal positif yang bisa saya katakan di sini bahwa walaupun kita hidup di jaman represi seperti di bawah politik order baru ya nyatanya banyak juga ya karya-karya bagus yang lahir pada pada dekade itu ya jadi rupanya kreatifitas lah yang menjadi motor utama kerja dari para para filmmaker kita pada saat itu ya tema cukup beragam ya tentu saja tidak tidak sebebas apa yang mungkin anda yang tidak mengalami kejadian masang pada saat itu pada zaman sekarang ini ya ya saya ya saya saya lupa ya tapi saya pernah mendengar sebuah kritik bahwa yang 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 kritik secanggir copypahit ini adalah sebuah film yang menampilkan wajah kemiskinan apa adanya dari Indonesia sebagai dunia ketiga sebagai sebagai negara dunia ketiga jadi saya cuma lupa sumbernya sumbernya yang mana tapi saya pernah ngobrol dengan seorang pengamat yang menyatakan bahwa secanggir copypahit pernah mendapat kritikan keras karena terlalu gamblang ya dalam menampilkan potret kemiskinan di di Indonesia khususnya Jakarta ya tapi ya tetap film ini bisa lolos dengan dengan kritikan yang semacam semacam itu ya kemudian mengenai Kenji Mitsugushi apakah Teguh Karya pernah ketemu dengan Kenji Mitsugushi saya kurang tahu ya saya kurang tahu apakah bertemu kayaknya enggak ya kayaknya enggak tahu saya enggak tahu ya kemudian apakah film-film Kenji Mitsugushi mengaruhi film-film Teguh Karya saya rasa beliau itu saya rasa beliau sangat kagum ya dengan dengan ikon perfilman Jepang yang bernama Akira Kurosawa Kenji Mitsugushi Yasuhiro Uzu relatif mungkin belum ditemukan namanya jadi pada saat itu Kurosawa lah yang menonjol ya tapi begini ya saya mencurigai bahwa sebenarnya Teguh Karya ini kebelahannya sangat Amerika ya sesuai dengan pendidik karya yang ada di Agni jangan lupa bahwa Akademi Teater Nasional itu di Akademi Teater Nasional Indonesia didirikan oleh Asrul Sani dan Usmar Ismail dimana dimana kedua beliau ini mendapatkan didikan sinematografinya itu di Amerika ya jadi dan mereka juga punya background teater juga dan latar belakangnya itu sangat mewarnai sangat mewarnai kulit film pendidikan di Akademi Teater Nasional Indonesia jadi Teguh Karya secara formal sebenarnya menurut saya itu dididik dengan alam pikiran realis gaya teater Amerika jadi kira-kira referensi beliau itu banyak ke film-film film-film Amerika film-film film-film Hollywood kalau itu ya semacam itu jadi saya sebetulnya saya juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini secara secara detail secara jelas apakah memang dipengaruhi tapi saya hanya memberikan penilaian bahwa karena latar belakang beliau itu adalah Admi yang sangat jelas sekali warna realis teater Amerikanya dan teater Eropa maka referensi beliau banyak ke sana kalau kita perhatikan dari naskah-naskah teater yang diadaptasi ya untuk keperluan pemanggungan teater populer ya kala-kala itu ya semasa itu maka dia banyak sekali mengadaptasi karya-karya dari teater dari pengarang-pengarang pengarang-pengarang Amerika kayaknya gak pernah ya mencoba mengadaptasi dari pengarang timur jadi ya jadi ya itu jawaban yang bisa saya kemukakan disitu baik kita buka tanggapan kedua silahkan tiga tiga pertanyaan atau tanggapan so ya halo ya dari siapa ini saya panji dari milisi film ya terima kasih dasar atas paparannya saya mau tanya ini sih gimana ini kan kalau mas di apa powerpointnya sejak usia 18 dalam dekade kedua karirnya Tugu Karya mencoba mendekatan menggunakan pendekatan realis naturalis gitu nah peralihan estetika dari pra usia 18 dan pasca usia 18 itu apa gitu bacaan mas Gaston gitu sih sama tadi mungkin lebih bisa bisa lebih dielaborasi tentang apa namanya catar Amerika itu yang ini itu pengaruhnya terhadap film Indonesia sih dua pertanyaan oke pertanyaan kedua saya cuma bacain dari Ondri Timika tadi Om Gaston bilang bahwa film ini punya banyak kendala akibat keuangan apakah ini juga yang membuat karya mengubah struktur filmnya karena saya pernah lihat naskah filmnya itu berbeda dengan struktur filmnya Mas Tayang George Kamarullah juga pernah bilang kalau rough cut film ini banyak sekali kalau tidak salah ada 12 rough cut apakah tunggu karya saya sedang mencari-cari gaya bahasa filmnya atau gaya tuturnya di film itu memang karena kendala seperti yang Om Gaston sebut terus menurut Om Gaston sendiri animo penonton pada tahun 90-an atau pada saat Om Gaston menonton film ini seperti apa melihat struktur yang dipilih oleh film karya itu pertanyaan kedua oke pertanyaan ketiga siapa saya boleh siapa itu jadi saya mau apresiasi dulu ya penelitian Mas Gaston jadi menarik ya pendekatannya jadi melihat apa melihat truk truknya si itu karya ini terpopuler gitu saya enggak tahu gimana misalnya Rianti Arno atau Arifin Senur atau Fumijaya sekonsisten itu sama truknya apa jadi kalau yang saya lihat yang sutradar yang hampir punya truk gitu kan di Eropa ada berkman gitu ya nah ini sebenarnya enggak ke arah ini sih enggak ke arah sangkir copy tapi mau coba nanya kalau apa kan tadi dibahas ada pergantian selamat terharjo ke Alex Komang gitu ya jadi ada kira-kira di apakah riak-riak yang di dalam teater populer sempat dari amatan Mas Gaston yang pengaruhi pendekatan atau eksplorasi tema dari film-filmnya Teguh Karya gitu kan misalnya Alex Komang ganti lalu ada film secantir copy-pahit gitu ya mungkin mengeksplorasi kemampuan aktifnya Alex Komang sebagai orang Batak gitu-gitu sih mungkin itu sih mungkin itu riak-riak di dalam teater populer itu sendiri kan katanya sempat putih di dalam malon sempat ada bersi tegang sama Tuh Karya itu aja terima kasih oke terima kasih Lutufan ada tiga pertanyaan tentang pengaruh apa teater atau pengaruh Amerika dari mana saya mungkin menambahkan dikit catatan hal yang menarik dari Tuh Karya adalah penggunaan diksi-diksinya diksi teks di dalam dialog-dialognya itu kan sangat spesifik ya sangat khas ya kalau kita bandingkan dengan sutradara-sutradara lain mungkin Mas Gaston bisa ngasih ngasih apa catatan atau gambaran bagaimana mungkin itu bisa nanti kita rujuk kepada pengaruh Amerika itu mungkin bisa kita hubungkan karena kalau tadi Oka bertanya tentang bahwa apakah ada pengaruh Uskizu Kuchi di filmnya Tuh Karya kalau menurut saya kalau tadi saya sempat ngobrol sama Yuki disini lebih ke Willy Wilder pengaruhnya karena film-film Noir film-film jaman tahun 50-an 60-an dari Amerika mungkin itu sedikit iya terima kasih pertanyaannya saya coba jawab mengenai approach atau pendekatan yang berbeda di dekade pertama dan dekade kedua dari perjalanan penyutra dan Teguh Karya ini saya tidak tahu sebenarnya karena ketika saya saya datang untuk keperluan meneliti dengan Teguh Karya ini Teguh Karya sudah tidak ada jadi sumber saya adalah anggota-anggota teater populer lainnya antara selamat harjo dan sebagainya tapi hal itu saya saya rasakan sendiri memang ada perubahan semacam itu dan memang kalau dalam dekade pertama lebih pada pendekatan utamanya memang lebih pada melodrama pada melodrama bukan berarti pada bukan berarti bukan berarti bahwa dalam pegade berikutnya itu paruh kedua karirnya itu tidak ada melodrama tapi saya rasa Teguh berupaya untuk memberikan efek-efek yang lebih nyata lebih realis kepada penontonnya karena saya rasa saya mencoba ini ya mencoba menelah pemikiran Teguh Karya kalau melodrama maka kesan 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 yang didapat adalah kesan yang dramatik yang terlalu berlebihan mungkin semacam itu jadi saya rasa sesuai seperti saya kemukakan tadi bahwa cara mungkin cara yang paling tepat menilai dari film-film Teguh Karya ini untuk mencoba menyelami apa ya kedalaman dari film-film ini adalah dengan melihat perbedaan dari apa yang dia lakukan treatment yang dia pendekatan yang dia lakukan terhadap film-film pada dekade kedua memang dalam film-film yang dimulai dengan usia 18 itu ada beberapa pengguna misalnya halal baru yang kurang saya dapatkan dalam film-film sebelum tahun 80-an misalnya seperti penggunaan foto seperti penggunaan sound yang diupayakan agar menjadikan film tersebut punya efek naturalis dalam dibalik lembu terutama yang sangat gamblang sekali itu bisa dilihat kalau dalam secanggir kopi pahit kita dapatkan efek realis naturalis efek realis naturalis tersebut satu kombinasi juga dengan satu kemasan yang artistik menurut ala bago karya jadi jadi semacam jadi lebih bergerak lebih sofisticated lebih sempurna lagi daripada hanya segedar naturalis 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 seperti dia di balik ke lampu demikian juga di ibunda sekali lagi teguh tidak melepaskan identitasnya sebagai seorang dramawan atau sutradara teater dimana dia mencoba menggabungkan efek tersebut dengan pembangunan opera dan sebagainya ya saya rasa pergaulan persahabatan teguh karya dengan selamat harjo yang terutama orang dua ini merupakan satu satu apa ya satu satu hal yang sangat berarti bagi bagi perkembangan atau awasan yang atau pendekatan yang dilakukan teguh karya dalam film-filmnya yang dia garap di tahun 80-an saya tidak yakin bahwa sebenarnya adalah teguh karya yang memulai adalah orang yang pertama dalam lingkungan dia mungkin juga dalam sinema di Indonesia tapi saya bicara lebih sempit lagi dalam perjalanan karya dia adalah dia yang pertama kali memulai hal tersebut artinya maksud saya itu inisiatif itu bukan datang dari dia saya curiga bahwa sebetulnya adalah selamat terharjo yang memulai usaha atau memulai ide untuk menampilkan sebuah film yang bergaya atau yang mempunyai efek realis naturalis ini sebuah film yang digarap selamat terharjo 79 yang bernama Seputi Hatinya Semerah Bibirnya itu film kedua selamat sebelum itu adalah cerambulan dan matahari tapi sekali nuansa realis naturalis itu ada di seputih hatinya semerah bibirnya tahun 79 belum masuk 80 belum dia belum bikin usia usia 18 nah saya curiga aja bahwa dari apa persahabatan dan kedekatan mereka sebagai sesama anggota teater populer sebagai sesama saudara itu saling mengaruhi dan kalau anda lihat dalam Seputi Hatinya Semerah Bibirnya kita dapati penggunaan futu-futu beberapa kali futu-futu karena salah satu karakternya disitu yang bernama Bunga itu adalah seorang mahasiswa yang punya passion untuk memutu dan futu-futu itu merupakan satu bagian dari alur cerita itu ya jadi ada still-still futu disitu yang tampak nah saya menemukan itu apa kenapa pada dekade berikutnya teguh dalam film teguh itu juga ada futu-futunya ini ini jelas belum tentu benar anggapan saya ini bisa sangat salah sekali tapi kalau kita melihat dari perjalanan selamat dan teguh maka sebetulnya adalah selamat harjuin yang pertama kali membuat film dengan dengan gaya seperti itu dibandingkan dengan teguh dalam lingkup teater populer saya tidak bicara dalam lingkup film Indonesia jadi jadi usia 18 dibalik kelanggu secanggir kopi pahit ibunda kemudian pacar ketinggalan kereta itu yang 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 adalah usaha teguh untuk dalam tanda kutip menggabungkan tadi efek realis naturalis dengan dengan sentuhan dengan sentuhan atau intres teguh karya sendiri semacam itu kemudian pengaruh teater realisme dalam film-film Indonesia apa ya ya saya rasa saya rasa sekali lagi saya tidak 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 bisa berbicara mengenai masalah pengaruh karena kalau masalah pengaruh disini berarti kita kita bicara konkret ya apa buktinya kalau itu pengaruh seperti yang saya bilang tadi apakah itu pengaruh dari selamat terhajar dalam film-film Teguh Karya itu juga saya juga tidak bisa mengatakan itu dengan pasti jadi saya juga tidak tahu benar atau salah tapi teater realisme ya saya rasa kok tidak tampak atau sangat sedikit ya atau mungkin nyaris tidak ada mungkin yang saya dari pengalaman saya menonton lagi-lagi saya kembali pada pengalaman menonton saya warna utama dalam dalam film-film Indonesia pada dekade 70-an dan awal 80-an itu lebih banyak didominasi oleh melodrama nature atau kenyataan bahwa film Indonesia industri perfilman Indonesia adalah sangat komersis itu tidak memberikan ruang yang cukup besar bagi sutradara-sutradara Indonesia secara umum untuk bisa berkreasi sesuai dengan apa yang mereka inginkan walaupun harus saya katakan bahwa ada juga nama-nama yang bisa dengan susah payah untuk mencoba mencoba membuat film yang sesuai dengan harapan mereka tapi kalau ditanyakan mengenai apakah ada realisme atau pengaruh teater realisme dalam film Indonesia nampaknya sulit sekali nampaknya sangat sulit sekali bahkan juga tidak ada bukarya menurut saya apakah bisa dikatakan sangat realisme itu juga tidak itu hanya sentuhan kecil-kecil yang ada di situ jadi sulit untuk bicara saya untuk berbicara mengenai masalah pengaruh tersebut dalam film Indonesia nah kemudian kendala keuangan apakah merubah struktur cerita secanggit kopi pahit ini shooting script itu memang sangat berbeda sekali kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan memang satu hal yang bisa memberikan kendala tersendiri bagi sang sutradara untuk memulai untuk untuk melakukan untuk untuk memulai memfilmkan ya script seperti yang terjadi ketika dia mencoba membuat film berdasarkan novel dari Margati yang berjudul Badai Pasti Berlalu mungkin bisa dijumpai bahwa script yang dipersiapkan sebetulnya scriptnya orang lain dalam hal ini Suradara Arifin Sinur tapi itu tidak filmable ya akhirnya di lokasi syutingnya Tegukar jadi sepanjang yang saya baca dari scriptnya Arifin Sinur itu banyak menggunakan imaji-imaji yang agak abstrak gitu yang mungkin menurut Tegukar itu tidak saya tidak tahu yang tidak cocok atau yang tidak mampu dia handle atau bagaimana tapi jadi kenyataannya skrip tersebut tidak dipergunakan sama sekali jadi skripnya berbeda jadi saya rasa Tegukar kembali menulis ulang menulis ulang skrip Badai Pasti Berlalu Lalu bagaimana dengan dengan secanggir copybite ini saya juga tidak pernah ya pasti ada kendala-kendala itu apalagi dengan adanya kendala keuangan yang cukup cukup penting bagi kelangsungan sebuah proses pembuatan film saya tidak saya tidak sebegitu detail seperti yang Anda mengamati apakah memang ada perbedaan-perbedaan dalam hal teknis antara skrip dengan kenyataan yang seperti kita lihat karena film tersebut akhirnya juga harus melalui meja editing kemudian dan segala macam evaluasi yang dilakukan oleh Bukhukarya sebelum film itu rilis di ketinggioskop jadi saya juga tidak bisa menjawab terlalu jelas tapi saya rasa memang mungkin ada hubungannya antara perubahan struktur ini dengan kendala keuangan karena biar bagaimana juga Bukhuk harus tetap menyelesaikan film yang sudah dia mulai yang kemudian macet di tengah jalan lalu animo penonton seperti apa melihat struktur melihat film ini seperti yang saya alami ketika saya menonton film itu sendiri memang saya tidak mengerti jadi cukup membingungkan karena untuk pertama kalinya saya melihat sebuah film yang tidak linier dalam hal alur penceritaan kemudian meloncat-loncat dan ada hal-hal yang buat saya memang baru saat itu seperti penggunaan montase dan lain sebagainya cukup sulit waktu saat itu untuk saya pribadi menyelami apa yang sebetulnya ingin disampaikan oleh Degu Karya di sini memang kemudian saya melihat ini berkali-kali sepanjang perjalanan saya saya melihat film ini lebih dari sekali tapi ya pada akhirnya lama-lama menurut juga tapi kalau kita lihat dari kalau saya melihat dari dari penonton atau jumlah penonton yang hadir pada saat itu sebetulnya ingat saya kami cuma bertiga pada saat itu dari gedung bioskop besar pada saat itu tahun 1985 tidak banyak yang menonton dan walaupun nama Degu Karya pada saat itu cukup menjadi jaminan agar filmnya ada filmnya itu mendapat tempat di bioskop utama ya di kota saya ya nyatanya oleh pemilik bioskop itu kemudian dia mendapat tempat yang untuk di kota kami itu termasuk bioskop kelas 3 ya dan tidak 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 lama ya mainnya tidak lama mainnya jadi itulah yang terjadi lalu mengenai pengaruh Rianti Arno bagi teater populer dalam film-filmnya Tegu Karya sebenarnya Rianti Arno tidak lama berada di teater populer bersama Tegu Karya karena pada tahun pertengahan 70-an atau mungkin tahun 77-an tahun 78-an dia semacam mundur ya mundur beneran dari teater populer untuk kemudian membantu membentuk kelompok teaternya sendiri setelah dia menikah dengan istrinya sepanjang sepanjang yang saya lihat yang yang saya ketahui Rianti Arno main dalam film Wajah Seorang Laki-Laki kemudian Cinta Pertama kemudian dia ikut membantu penulisan naskah bagi film Kawin Lari karena Rianti Arno mempunyai satu minat atau passion tersendiri terhadap teater dan mungkin mungkin hal inilah juga yang membuat dia itu ingin ingin tetap di teater dengan dengan tetap bergumul pada naskah-naskah teater tapi dalam hal dalam hal aktor utama bukan bukan beliau jadi dia hanya main sebagai aktor dia main sebagai aktor utama pendamping saya gak tau namanya pendamping atau utama dalam film-film Tegukarya pada awal-awal karir setelah 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 Kawin Lari yang merupakan film satu keempat dari Tegukarya Rianti Arno tidak aktif lagi dalam dalam teater populer itu dalam film-filmnya mungkin dalam dalam keorganisasian teater populer tetap tetap ada tetap aktif di situ lalu mengenai diksi diksi atau teks-teks ini ya ya buat saya dialog 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 yang dikerjakan Tegukarya itu apakah mendapat pengaruh dari realisme di Amerika ini cukup sulit juga ya buat saya menilai tapi memang kalau kita melihat dalam film secanggit copy pipe ini ada ungkapan-ungkapan yang terkesan buat saya terutama ketika Inang itu memarahi Togar mengucapkan kata-kata apakah ada orang tua yang menghina nasib anaknya sendiri kemudian kau bukan orang batak tapi kau adalah anak ayam karena kau tidak berani mengakui nasibmu sendiri ya satu kata-kata yang mungkin satu kata-kata yang mungkin khas Tegukarya ya yang mencoba selalu menempatkan ya figur-ibu dalam dalam maknik pusaran anak-anaknya ya dan menjadikan setiap perkataan seorang figur-ibu itu menjadi suatu hal yang patut digarisbawahi lah semacam itu ya jadi saya rasa juga banyak dipengaruhi oleh pengalaman dia sebagai sutradara teater ya memang disitu ya ya saya rasa itu yang bisa saya kemukakan oke oke terima kasih mas Kastan kita dah hampir selesai hampir di akhir mungkin saya kasih satu kesempatan lagi satu dua kesempatan ini ada oti pengen berkomentar tentang film ini kemudian ada yuki yuki disini juga pengen dia pengen pengen berkomentar mungkin ada tanggapan dari mangason satu lagi mungkin dari teman ada ini kan dari oti dan yuki fasilitator ada ada lagi oke kita mulai dari yuki halo halo kastan halo terima kasih juga atas taparannya gitu ya menarik bisa melihat bagaimana latar belakang sejarah atau latar belakang bekerjanya Teguh Karya kalau buat saya sendiri lebih ketanggapan karena yang menarik dari film ini waktu itu saya sebenarnya sudah nonton lama banget dari pcb itu yang menarik adalah kita bisa melihat paparan pengetahuan yang ada dan bisa terlihat di dalam film ini terutama misalnya bagaimana dia membicarakan tentang media mungkin nanti bisa lebih mengaktikulasikan maksudnya dari awal film dimana itu dibuka dengan kejadian ada orang lagi menangkap yaitu Nolak Togar itu seperti kayak headline di media yang kita udah tau headline-nya duluan lalu isinya adalah investigasi berikutnya gitu lalu juga misalnya kayak penggunaan koran yang jadi muntahan dimana dia juga adalah seorang tokoh yang adalah bekerjanya sebagai wartawan gitu dimana dia menulis untuk koran gitu semacam apa ya kalau saya bisa lihat dia ngomongin tentang ya kalau berita di koran kan biasanya yang penting adalah aktualitas hari ini gitu dimana koran yang sudah kemarin-kemarin mungkin ini bisa menjadi sangat lokal bahasanya gitu yang sekarang itu menjadi yang kita bisa lihat kalau koran jadi bungkus pisang goreng koran-koran lama gitu terus kalau mungkin kalau saya bisa mengomentari misalnya tadi ada beberapa pertanyaan dia dapet pengaruh dari mana kalau saya sih dari berdasarkan yang saya lihat misalnya yang menarik adalah waktu saya nonton ulang lagi itu adalah penggunaan karakter yang bernama Lola gitu terutama Lola di dalam sejarah sinema itu kan juga panjang ya misalnya kita bisa lihat Lola di dalam filmnya Joseph von Sternberg di tahun ke-30-an ada Lola di filmnya Max Ophuls yaitu Lola Montes tahun 50-an lalu juga ada Lola di filmnya Jacques Demi tahun 60-an lalu ada Lola di filmnya Rainer Werner Fassbinder di tahun 70-an atau 80-an gitu yang semuanya kalau kita bisa tarik garis lurus juga dengan Lola di dalam filmnya secangkir kopi pahit adalah bekerja di bar atau buka warung kayak gitu misalnya ada yang bar itu adalah atau warung itu adalah kawasannya dia gitu bagaimana ya akhirnya drama terjadi di situ dan lain-lain gitu juga kalau dari tadi saya sempat bilang oh ini filmnya Billy Wilder gitu kalau saya mengingat lagi misalnya kayak Billy Wilder itu juga dulunya sebelum menjadi pembuat film gitu dia adalah setradara film di Hollywood yang bekerja dari tahun 30-an sampai tahun 70-an yang memang latar belakangnya adalah jurnalis ada beberapa contoh filmnya yang memang seperti menginvestigasi kita sudah tahu endingnya atau faktanya atau headline-nya di depan misalnya kayak Sunset atau Double Indemnity atau Ace in the Hole gitu lalu lalu di belakang lalu dia langsung flashback lagi ke belakang gitu-gitu juga kita bisa melihat banyak pengaruh-pengaruh dari sejarah cinema dunia misalnya kayak ada jamkat misalnya adegan adegan sukarsi mau diperkosa gitu-gitu kita juga bisa melihat misalnya dari tema-tema yang diajukan misalnya kayak saya juga teringat sama karya-karyanya Tennessee Williams terutama yang dari seorang penulis naskah teater dari Amerika yang karya-karya juga banyak di akad film yang ngomongin tentang tragedi lewat metafor-metafor yang menjadi pendana-pendana kelas sosial misalnya kayak di Streetcar Named Desire atau Cat on the Hot Team Roof atau Nisa Denila Summer gitu-gitu dan ya tentang persoalan yang mirip-mirip gitu terus juga yang menarik juga menurut saya juga penggunaan flashback yang semacam kayak saya mendapatkan kesan itu sebenarnya dia ngomongin aktualitas gitu ya walaupun itu flashback tapi itu kan ya tadi Mas Gasman juga sempat bilang kalau filmnya adalah ya itunya flashbacknya sebagai investigasi gitu ya saya setuju banget tapi saya juga melihatnya juga apa yang misalnya kayak itu kayak di media kita ngeliat headline hari ini headline sekarang headline besoknya jadi semuanya aktual gitu saya terimakasih oke terima kasih Yuki kita lanjut ke komentarnya Oti silahkan beberapa poin dari yang saya penonton Teguh Karya dari saya kelas 4 SD cuman dulu gak nonton di bioskop banget waktu itu pakai video karena masih SD gak boleh sama orang tua karena itu filmnya agak-agak romans gitu kan tapi aspek yang dari Mas Gasman sebut itu yang buat saya penting akhirnya selama ini saya pikir ini apa ya cuman kemudian tersebut terartikulasikan oleh Mas Gasman yaitu dalam film Teguh Karya ini apa ya laki-laki menjadi objek investigasi itu kayaknya agak langka di film gitu kalau ya kecuali di video clip video clipnya Madonna cuman itu doang saya lihat terus Mas Gasman juga bilang Togar adalah objek investigasi dan sekaligus subjek yang menginvestigasi yaitu yang paling menarik dari film ini sama menurut Mas Gasman film ini adalah jendela untuk perantau saya agak punya komentar tentang jendela perantau ini ya kalau dibilang Teguh Karya adalah salah satu sutradara yang jadi penanda kebangkitan film Indonesia pasca 65 bagi saya dia melakukan langkahnya dengan cara memberikan gambaran isi gimana Indonesia di masa itu apa sisa-sisanya yang terjadi saat itu terutama diwakilkan sama Jakarta karena Jakarta itu kayak melting pot pusat segala kultur tradisi dari mana-mana ada di situ sebelumnya di era orla sebelumnya lagi era kejajahan itu kan ada kolonialisme itu kan membawa modernisasi ke modernisasi ke sini ke tanah jajahannya dan modernisasi itu pasti akan membuat kota jadi sebuah pusat dan dia menyedot semua bahkan menghapuskan semua nilai-nilai yang sifatnya tradisional jadi kota itu akhirnya jadi tempat karena kehidupan kemudian berubah menjadi sebuah mesin modern jadi kota kota besar terutama itu menjadi pusat tujuan orang-orang yang hidupnya tradisional dan tergukarnya melakukan semacam karya-karya tergukarnya ini buat saya dia selalu mempunyai perspektif yang sangat antropologis kayak di film sebelumnya atau film film yang lain yang jatuh pahit ini dia selalu melakukan langkah yang memberikan gambaran isinya Indonesia tanda kutip atau Jakarta ini pasca kemerdekaan yang kebentuk di sini dia selalu masuk ke dalam ruang-ruang kelas bekas kelas menengah yang terbentuk sejak masa kolonial sebentar ya di Jakarta terutama karena mungkin dia membentuk semua pusat kehidupannya kan di Jakarta pusat ya di Tanah Abang yang mana sekitarnya Menteng dan sebagainya ya kelihatan untuk kehidupan-kehidupan bekas kelas menengah yang dulunya terbentuk akibat masa kolonial setelah kemerdekaan itu di era revolusi di tahun 50-an itu banyak kebentuk kayak bekas-bekas orang yang menganggap dirinya kelas menengah biasanya dia adalah keluarga-keluarga dari etnis Minahasa atau Manado itu hidupnya di kawasan itu dan Teguh Karyang entah gimana mungkin dia kenal banget sama rumah-rumah itu dia selalu masuk ke dalam ruang-ruang domestik keluarga-keluarga bekas kelas menengah yang dibentuk oleh era kolonialisme walaupun walaupun gak disebut etnisnya apa tapi kita bisa tahu gitu loh karena kalau di Jakarta kita akan bisa lihat karakter-karakternya begini nih terus yang bukan bukan kelas bukan kelas pedagang seperti misalnya kalau yang perantau dari Sumatera Barat atau dari Sumatera Utara itu biasanya mengadu nasibnya ke dagang ke perdagangan dan nah di film Secangkir Kopi Pahit ini digabungin sama dia semua ruang-ruang itu digabung jadi isinya film ini saya pikir bukan bukannya cuma sekedar dendela perantauan tapi melihat bagaimana Jakarta menjadi melting pot yang menggambarkan stereotipe-stereotipe tradisi di Indonesia seperti misalnya orang Batak itu minatnya pasti ke dunia jurnalistik saya dari kuliah kampus saya kampus jurnalistik dan isinya dari rektor dosen mahasiswa orang apa namanya tata usaha sampai ke tukang sapu tukang fotokopinya orang Batak dan bahannya bahannya bahasa Batak emang minatnya ke jurnalistik itu udah stereotype ya walaupun gak selalu itu digambarkan dalam film-film ini dan kayak Lola itu kan kayak gambaran dari Sulawesi dari dari Minahasa yang kehidupannya memang harus struggle karena di masa sebelumnya atau di masa kolonial suku Minahasa dan Maluku itu kayak mendapat posisi yang lebih tinggi dari masyarakat Indonesia yang lain oleh dan kemudian mereka menguasai beberapa situs-situs seperti gedung-gedung yang akhirnya sekarang jadi milik pemerintah itu sebagai rumah-rumah dan kawasannya di sekitar Jakarta Pusat itu nah gambarnya itu yang dikasih lihat sama sama si Tegukar di film ini kehidupan para orang dari Minahasa itu biasanya kemudian dia sudah tidak punya kehidupan yang di atas lagi tapi masih apa ya namanya masih membayangkan imajinasi kelas menengah itu dan yang paling pentingnya dalam film ini adalah adegan adegan cintanya adegan cinta saya saya sering lihat film dengan adegan cinta tapi bagi saya di film ini adegan cinta yang paling indah menurut saya dimana seorang laki-laki yang bekerja sebagai pion pionnya sebuah perusahaan media orangnya sangat terobsesi pada kenyataan sebagaimana jurnalis seorang jurnalis seperti yang disebut sama Mas Gaston bahwa jurnalis dia obsesinya adalah kenyataan dia terlibat cinta dengan wanita yang secara karakter membutuhkan kemapanan karena tadi saya bilang aspek-aspek pengaruh bekas kelas menengah dan sebagainya tadi membutuhkan kemapanan yang dia pikir bisa didapat dari laki-laki entah yang mana dalam film ini ceritakan dia sangat mencari tapi ya kemudian jatuhnya ke toga nah sementara cinta ini buat secara alam sadarnya si orang laki-laki ini sama sekali absurd karena secara normatif dia adalah laki-laki muda yang punya banyak mimpi harusnya dia mendapatkan pasangan yang lebih layak sementara yang ada hubungan yang terjadi itu dengan wanita yang jauh lebih tua dan dari kalangan yang dia pikir bukan layak buat dia tapi kenyataannya di bawah sadarnya mereka berhubungan dengan akhirnya jadi mulus itu kan sebuah misteri terbunuhnya jadi setiap kali dia habis berhubungan seksual itu dia muntah dan muntah itu itu kan seperti sebuah kalau secara sadar itu adalah saya muak karena saya berhubungan dengan perempuan yang bukan layaknya buat saya tapi di secara cerita alur cerita secara montasi kita bisa lihat bahwa muntah itu terjadi adalah muntah media karena memang disajikan di atas koran jadi dia melakukan investigasi dia melihat hal-hal yang yang sifatnya kotor di dalam dunia media ya itu jadi kayak kayak apa ya namanya kayak apa sih sebut bukan di burah kayak secara sadar ini adalah muak sama hubungan cinta yang absurd tapi secara bawah sadar ini adalah muntah peradar sistem seperti itu jadi ini saya sebutnya muntah di atas koran ini sebagaimana perang batin seorang jurnalis sementara kalau kita ngomongin flashback di sini flashback itu jadi di film ini bagi saya seperti perumusan karena masalah yang digambarkan selalu trauma masalah itu adalah sesuatu yang bukan harusnya ada di dunia modern ini yang tadi saya sebut di atas sebenarnya nilai perkotaan karena modernisme mesinnya sudah seperti itu jadi masa lalu itu cuma trauma latar latar belakang stereotipe stereotipe yang ada di dalam melting pot Jakarta atau kota besar tradisinya ada di sebagai latar belakang dan latar belakang adalah trauma begitu pula kita lihat digambarkan latar belakangnya perempuan yang pernah nyaris di perkota dan dia tujuannya adalah kota besar juga dan Jakarta atau kota besar itu adalah tempat merumuskan apa trauma itu jadi saya pikir emang minatnya dia memang antropologis ya karena saya pernah lihat dia membuat teater walaupun saya gak pernah nonton ya cuma pernah lihat pernah tahu aja kalau gak salah sebenarnya perkawinan darah ya tentang tradisi Batak yang sebetulnya adaptasi dari mana ya dari Eropa Spanyol dari Spanyol dia ngomongin tradisi Batak ya saya pikir minatnya dia memang antropologis ya gaya-gaya saya sangat ini salah satu saudara bukan salah satu satu-satunya kayak di Indonesia saudara yang paling saya suka adalah Teguh Karya jadi saya emang nontonin banget dari kecil oke terima kasih Oti oke mungkin satu lagi mungkin habis kita nambahin karena habis pernah nonton oke terima kasih Oti oke mungkin nanti komentar mas Gaston sekalian penutup ya memang saya pernah ngobrol dan sempat melihat produksi langsung Teguh Karya terutama produksi terakhirnya apa permainan gelas dari kaca itu sebuah film untuk televisi dan saya melihat prosesnya berapa kali saya main disana dan ngobrol dengan Teguh Karya bagaimana menulis skrip malam sebelumnya jam 10 malam sampai jam 12 sampai jam 1 malam satu lembar besoknya besoknya pagi-pagi dia bagikan kepada pemain pemainnya waktu itu apa Sarah Ayun Azari dan ya menarik apa Teguh sangat menar membuat film menurut saya orangnya sangat stress dan menar dan punya tata krama gitu syuting pagi jam 6 sampai jam 10 harus berit dulu ngopi dulu terus syuting lagi nanti jam 1 makan siang nanti jam 4 harus ada waktu untuk ngopi atau ngeteh dulu ya lucu ya saya senang sekali karena memang Teguh apa ya orang yang sangat manner sama sama pekerjaannya terus kemudian sangat adaptif dengan para pemain dia mencoba ngobrol dan dialog itu sangat bisa improvise di lapangan tapi dia punya guide hanya satu lembar dua lembar untuk dialog waktu itu film permainan gelas di kaca itu adaptasi dari naskahnya Tennessee Williams oke oke komentar dari saya itu mungkin sekalian mas Gaston komentar terhadap dari Yuki dari Samuel silahkan terima kasih terima kasih mas Yuki dan Mbak Uti komentar-komentarnya sangat insightful juga untuk saya ini menantah pengawasan saya juga tadi mas Yuki menyebutkan ya nama Lola ya itu ring the bell untuk saya ya dengan disebutkan tadi beberapa karakter yang juga Lola di beberapa film di Barat ya saya rasa itu benar juga itu ya kemudian disebutkan tadi Tennessee Williams ya dan kebetulan juga berusaha mas Hafiz juga menyebutkan nama Tennessee Williams saya memang curiga ini Tennessee Williams karena apa tapi dalam caratan saya saya baca ini Teguh Karya ini mengadaptasi karya Tennessee Williams Glass Manager ini terlalu banyak tiga kali termasuk termasuk akhirnya yang diproduksi sebagai tele-sinema yaitu Glass-Glass itu tadi Kawin Lari adalah salah disebut disitu sebagai sebuah adaptasi bebas dari Tennessee Williams disebutkan dalam opening kreditnya itu terinspirasi oleh karya Tennessee Williams tersebut sangat populer namun dalam Kawin Lari karena memang itu mungkin disebut sebagai bebas maka Teguh mengambil keputusan untuk merubah alur cerita karakternya sama dengan namanya berbeda tentu saja tapi jalan ceritanya itu berbeda kalau kita melihat naskah asli dari Tennessee Williams Glass Manager maka sebenarnya itu adalah drama yang buram drama yang buram yang mungkin diadaptasi Teguh secara benar secara apa adanya di panggung teater dan televisi dalam kaitan dengan Kawin Lari maka yang kita lihat adalah sebuah keutuhan sebuah keutuhan keluarga itu kembali pada akhir film tersebut jadi ya berbeda dengan karya karya teater ini Kawin Lari nampaknya lebih optimis dalam melihat dalam menyelesaikan sebuah masalah jadi jadi ya itu mungkin bisa dilihat juga sebagai sebagai wujud dari bagaimana mungkin ya pengaruh Tennessee Williams dalam diri dalam diri Teguh Karya dengan mengadaptasi karya Glass Manager itu jadi semacam itu jadi kemudian mengenai Mbak Oti ya saya rasa saya bisa ingat bahwa Secanggir Kopi Pahit adalah the most ambitious film project dari Teguh Karya setelah November 1828 tapi lebih relatif lebih berhasil dalam pengumpulan pengumpulan filmisnya dengan membahasakan ruang pengadilan kemudian ruang keseharian lola dan redaksi itu dalam satu panduan yang yang sangat yang sangat bagus disitu dan menimbulkan efek realis naturalis seperti itu ya dan juga yang 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 ingin saya katakan lagi bahwa Secanggir Kopi Pahit buat saya karena ini adalah satu proyek ambisius Teguh Karya kenapa? karena disitu dia mencoba memerangkum ya semua hal-hal yang pernah dia lakukan sebelumnya jadi menunjukkan bagaimana tidak saja ruang-ruang tetap ya ruang-ruang yang sempit juga ada ruang-ruang yang lebar kemudian juga identitas ya kalau tadi disinggung mengenai flashback ya maka flashback disini flashback flashback disini bisa saya katakan dengan sebagai alat untuk untuk merangkum atau menginvestigasi ya hal-hal yang menimpa atau tidak tapi itu juga menjadi menjadi satu satu pemandangan bagi kita mengenai saya setuju juga mengenai bagaimana perubahan yang terjadi di di kota besar semakin Jakarta itu sebabnya saya pikir film Secanggir Kopi Bahai itu membuka banyak sekali memori ya memori kita ya sebagai mungkin sebagai penonton yang setia melihat melihat perjalanan dan film-film Teguh Karya itu menjadi seperti apakah Teguh Karya tidak apa yang dia ingin ungkapkan dalam film secanggir Kopi Pipe itu dan dia menggunakan apa flashback ini tidak hanya sebagai tidak hanya sebagai alat untuk mengungkapkan apa sebagai alat storytelling tapi juga sebagai refleksi dia terhadap apa yang ada di sekelilingnya dengan mengingat bahwa orang-orang bahwa Teguh Karya sendiri adalah satu satu yang berasal dari etnis minoritas di Indonesia jadi kurang lebih kurang lebih nih ya bagi buat saya buat saya Teguh dan karakter-karakter dalam dalam film secanggir Kopi baik semua ini adalah outsider ya outsider di sebuah sistem yang terbentuk secara liar di Jakarta ya dengan segala macam konsekuensinya jadi dia berbicara atas nama trauma dia berbicara atas nama identitas dia berbicara atas nama pengalaman sepanjang hidup sepanjang karirnya di Jakarta ya semacam itu ya jadi saya rasa itu dari saya mas habis baik terima kasih terima kasih saya cukup dan juga tadi penyataan terakhir dari mas kasten bahwa film ini menggambarkan bagaimana itu trauma memori dan sebagainya berkumpul di sebuah ruang yang namanya Jakarta di dalam film ini ini bisa bisa menjadi catatan penting tentang melihat karya secanggir Kopi Pai selamat menikmati